Sementara itu, Saudara Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh, Senin sore memusnahkan 482 lembar surat suara calon wali kota dan wakil wali kota yang rusak. Pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor KIP Kota Banda Aceh dengan cara dibakar. Sementara 400 lembar surat suara calon gubernur dan wakil gubernur yang rusak diserahkan ke KIP Aceh untuk dimusnahkan. KIP Kota Banda Aceh melakukan pemusnahan surat suara calon wali kota dan wakil wali kota di halaman kantor KIP Senin sore. Dari 155.082 lembar surat suara, 482 lembar dimusnahkan, yaitu terdiri dari surat suara rusak 136 lembar dan surat suara yang bersisa atau lebih sebanyak 346 lembar. Pemusnahan juga disaksikan oleh Wali Kota Banda Aceh, Pan Wasli, TNI, dan Polri. Selain itu, KIP Kota Banda Aceh juga telah menyerahkan surat suara calon gubernur dan wakil gubernur yang rusak Senin pagi kepada KIP Aceh untuk dimusnahkan. Sebanyak 400 lembar surat suara Cagup dan Cawanggup Aceh ini nantinya akan dimusnahkan oleh KIP Aceh, yaitu 46 surat suara yang rusak dan 354 surat suara yang lebih atau bersisa. Untuk yang rusak 136 lembar, untuk yang sisa 346 lembar untuk surat suara Wali Kota dan Wali Kota Banda Aceh. Untuk yang gubernurnya, 354 yang bagus atau yang sisa, 46 yang rusak. Sudah kita kembalikan, tadi siang ke KIP Aceh langsung diterima oleh Divisi Logistik Pak Basli Sabi. Untuk pendistribusian logistik seperti kotak suara dan surat suara akan dilakukan selasa pagi ke sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh